Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Ini adalah mesin HP rusak Yang mana mesin HP rusak ini bisa jadi bermanfaat sahabat? Nah, perhatikan seperti ini Dan ini juga ada HP rusak Nah, jika Anda mempunyai HP rusak seperti ini, jangan dibuang dulu sahabat Silahkan dimanfaatkan Nah, setelah kita siapkan HP rusak seperti ini Kita ambil LCD-nya sahabat Nah, seperti ini Saya akan memanfaatkan LCD HP ini Untuk menjadi alat yang berguna Nah, setelah kita siapkan LCD HP seperti ini Kita buka yang hitamnya sahabat Nah, seperti ini Nah, disini ada kabel sahabat Kita buka dulu kabelnya ini Nah, tinggal yang ini sahabat, perhatikan Lalu kita buka yang hitamnya Nah, seperti ini Di dalamnya Nah, kemudian setelah seperti ini Ini kita bersihkan sahabat Sisa-sisa timahnya Kita bersihkan Nah, tinggal ini sahabat Lihat Yang sebelah sini Kita jumper sahabat Kita jadikan satu Dan yang ini adalah positif Yang sebelah sini yang kita jumper adalah negatif Nah, kita jumper dulu sahabat Perhatikan Nah, kita jumper pakai kabel Di sini Nah, seperti ini sahabat Sudah terjumper Perhatikan Nah, tinggal satu lagi Yang ini Kita pasang kabelnya Soder yang satu Yang satu terlepas Nah, seperti ini Sudah tersambung Kita buka pelan-pelan Nah, setelah kabelnya tersoder Nah, di sini saya sudah Len sahabat Supaya jangan Tertarik-tarik Atau terlepas Nah, ada baiknya kita len Dan Kabel yang kita pasang tadi adalah Jalur Lampu LCD ini sahabat Nah Yang mana di sini adalah positif Yang ini negatif Nah, setelah seperti ini Kabel kita len Kita pastikan tidak tertarik-tarik sahabat Nah, kemudian Kita siapkan Konektor charger sahabat Yang bekas saja Seperti ini Perhatikan Nah, di sini ada kabelnya Sebenarnya 4 sahabat 2 sudah saya putus Yang saya tinggalkan Positif dan negatif Yang mana di sini positif adalah warna pink Perhatikan Negatif adalah Warna putih Nah, kita buat di sini sahabat Perhatikan Di Lampu LCD tadi Karena ini kepanjangan Kita potong dulu Yang ini adalah positif Perhatikan sahabat Supaya Anda tidak gagal paham Nah, kita solder ke positif Konektor USB Kita solder Ini adalah positifnya Perhatikan sahabat Kemudian Positif Light LCD Ternyata banyak yang tidak tahu Sahabat Cara memanfaatkan LCD HP yang rusak Nah, ini salah satunya sahabat Cara memanfaatkannya Nah, lalu kita sambung sahabat Perhatikan Kita sambung ke konektornya Seperti ini Sudah tersambung sahabat Nah, kemudian Untuk yang negatif Kita sama panjangkan saja Kita potong sedikit Nah, disini sahabat Perhatikan Nah, sudah tersambung Kita siapkan Selesi ban sahabat Kita selesi ban Yang kita sambung tadi Supaya Tidak konslet Nah, kita selesi ban Seperti ini saja Seperti ini Nah, lalu kita rapikan sahabat Kita buat Disini Kita rapikan saja Seperti ini Nah, setelah kita lem Alatnya sudah jadi sahabat Alat apa ini? Ini adalah Lampu USB dari LCD HP yang rusak Yang mana lampu ini cukup terang Bisa kita pakai Di tempat yang gelap sahabat Nah, cara kerjanya Gampang sahabat Konektor USB kita colokkan ke Charge HP atau powerbank Nah, seperti ini Perhatikan Nah, lalu kita colokkan ke listrik Perhatikan sahabat Wow, mantap sahabat Wow, mantap sahabat Lampu USB dari LCD HP rusak Nah, mantap Saya matikan dulu lampu Kamera saya Nah, lihat sahabat Mantap bukan? Dengan demikian LCD HP rusak tadi Tidak terbuang lagi Nah, kita akan tes di kamar Atau di tempat yang gelap Oke, baik Nah, ini cukup gelap sahabat Ruangannya Kita akan menggunakan Lampu USB tadi Ini saya colokkan Perhatikan Wow Cukup terang sahabat Nah, lihat Kita balikkan Colokkan sahabat Perhatikan Wow Cukup indah Sangat terang Mantap Nah, demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda Dalam menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada Video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi Tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik, saran, atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif